Orang warga Lansia berusia 70 tahun di kota Bengkulu meninggal dunia usai dianiaya oleh anak tirinya. Sebelumnya korban sempat terlibat keributan dengan pelaku. Suyadno, Lansia berusia 70 tahun warga kecamatan Selebar, kota Bengkulu, tewas di tangan anak tirinya, usai mendapat sejumlah luka di bagian tubuhnya. Peristiwa mengenaskan ini terjadi saat pelaku berinisiat IN yang tinggal tak jauh dari kediaman korban mendatangi rumah korban. Usai korban membuka pintu rumahnya, pelaku yang kesal terlibat cekcok dengan korban dan menganiaya korban dengan tojok sawit atau sejenis tomba ke korban hingga mengalami luka parah. Istri korban yang mengetahui peristiwa itu langsung berteriak meminta tolong ke warga sekitar. Belum diketahui motifnya karena pelaku belum memberikan keterangan ke polisi. Awalnya pelaku itu masuk ke rumah dengan menggedor-gedor pintu, kemudian dibuka oleh korban, pintu, kemudian terjadi keributan. Pelaku melakukan aksinya menggunakan tojok yang biasa digunakan untuk panen sawit. Ditusukkan tersangka ke tubuh korban lebih kurang sebanyak 6 kali. Kini korban sudah dimakamkan oleh keluarga di pemakaman umum setempat.